selamat menikmati 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 nah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Air permukaan adalah air yang tidak terserap oleh tanah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah Seperti sungai, danau, rawa, dan laut Air ini biasanya kotor karena mengandung lumpur Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi Nah, ini adalah gambar air permukaan dapat berupa air yang tergenang maupun air yang mengalir di permukaan bumi Nah, ini adalah danau, sungara, rawa, laut ini adalah air permukaan Nah, sekarang siklus air Siklus air memiliki peranan penting dalam ketersediaan air di bumi Beberapa peranan siklus air adalah sebagai berikut Nah, yang pertama, menjaga iklim agar seimbang dan stabil Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi Siklus air dapat menjaga iklim agar tetap seimbang dan stabil Sehingga tidak terjadi perubahan iklim yang ekstrim Nah, yang B Sekarang sebagai proses permajan air secara alami Dalam siklus air terjadi perpindahan air yang berasal dari sumber ke sumber lainnya Perpindahan tersebut tanpa mengikutkan unsur-unsur lain yang melekat pada air Oleh karena itu, siklus air dapat memurnikan air dan menyaring air secara alami Sehingga air bersih akan terus tersedia untuk kepentingan manusia dan makhluk hidup lainnya Nah, C Sebagai penyedia air tanah Air tanah merupakan salah satu sumber air bersih bagi manusia dan makhluk hidup lainnya Terjadinya siklus air akan mengisi ulang tanah dengan air tawar yang turun dari proses presipitasi Dalam bentuk hujan, salju, es, kabut, atau hujan krimis Nah, ini adalah gambar air hujan yang turun dapat menjadi salah satu sumber penyedia air tanah Nah, D Menjaga suhu udara di bumi Siklus hidrologi melibatkan adanya pertukaran energi panas yang dapat menyebabkan perubahan suhu bumi Adanya siklus hidrologi dapat menyebabkan terjadinya suhu dingin atau panas Contohnya, ketika air mengambil energi yang berasal dari lingkungan dan mendinginkannya Maka suhu di bumi menjadi dingin Baliknya, saat kondensasi air melepaskan energi dengan lingkungannya sehingga terjadi pemanasan lingkungan Nah, sekarang yang E Pembentukan kembali permukaan bumi Dengan adanya siklus hidrologi, maka dapat membantu pembentukan kembali geologi bumi melalui proses erosi dan sedimentasi Aliran hujan di atas daratan memungkinkan terjadinya erosi dan sedimentasi Erosi dan sedimentasi yang terjadi secara terus menerus dan bertahun-tahun dapat mengubah ketampakan permukaan bumi Nah, yang F Memelihara kehidupan ekosistem Adanya siklus air berperan dalam memelihara kehidupan serta ekosistem yang ada di bumi Masing-masing dari sumber air memiliki peran yang begitu penting bagi kelangsungan planet bumi Beserta malu hidup di dalamnya Terima kasih pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum kita mengakhiri pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tentukan kepala, tangannya diangkat ya Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh